Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya para pecinta sinetron naluri hati dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kabarnya di malam hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Tidak kurang suatu apapun Walaupun sedikit kecewa nih karena di malam hari ini sinetron naluri hati Tidak bisa tayang ya Dan tayang besok malam tentunya Namun ya bagi kalian jangan berkecil hati atau bersedih ya Karena di malam hari ini Bang Mimin akan mengulas ya cerita dari sinetron naluri hati ya Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini ya Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Pokoknya di media sosial kalian Dan di Facebook, di WA, maupun di mana saja deh boleh ya di share ya Biar semakin tinggi ratingnya untuk sinetron naluri hati ya Ya di malam hari ini Bang Mimin akan mengupas tentas tentang perharat cinta yang terjadi di sinetron naluri hati Maksudnya untuk episode besok ini Mak ya Dan napanya alur cerita ini semakin seru untuk dibahas apalagi ketika kita tahu Naila atau Dinda kini sudah kembali sembuh dari amnesianya Kini Dinda sudah tahu siapa jati diri sebenarnya Dia juga kini sudah tahu bahwa Sandy sudah tidak lagi sendiri Ya kini Sandy sudah memiliki Cindy yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat sejatinya Namun Dinda sendiri tidak tahu bahwa Cindy hanyalah menyamar sebagai Dinda Untuk menemani Sandy Karena memang selama ini mereka begitu akrab Jadi Sandy sengaja menjadikan Cindy itu sebagai Dinda istrinya Dan tentunya sandiwara Cindy kini sudah berakhir Cindy sudah menceritakan semuanya kepada Zen Cindy mengatakan bahwa dia hanyalah orang suruhan yang diminta untuk menjadi Dinda Agar rencana Gilang dan Ibu Rina semakin mulus dan tidak mendapatkan hambatan Sebenarnya Sandy dan Cindy hanya mengikuti kemauan Ibu Rina dan Gilang Padahal mereka sendiri begitu muak terhadap Gilang dan Ibu Rina Karena memang dia tahu bahwa penyebab dari semua permasalahan ini adalah Gilang dan Ibu Rina Apalagi Sandy melihat sendiri bahwa Ibu Rina dan Gilang lah yang telah membunuh Pak Haryo atau bapanya dari Dinda Dan kini Cindy telah dudur kepada Zen dan penuh hal tersebut akan membuat Zen semakin mengerti Dengan permasalahan yang terjadi di keluarga Dinda Nampaknya kini tugas Zen semakin berat Selain harus memperjuangkan cinta sejatinya terhadap Dinda Dia juga harus mengurusi adiknya yaitu Farah Kisah cinta Farah yang bentuk tragis Nampaknya membuat Zen semakin tertekan Gilang nampaknya hanya menjadikan Farah sebagai alat saja Untuk mendapatkan harta keluarga Dinda dan untuk menghancurkan keluarga Zen Farah yang begitu bucin dengan kisah cintanya ternyata hanya diperbudak oleh napsus saja Sementara itu Gilang membagaikan seekor lebar Habis manis sepah dibuang Dia hanya ingin memetik madu dari cintanya tersebut Dan tentunya hal ini bisa menjadi untuk pelajaran bagi kita semua Namun sebelum lanjut nih ya Bang Mimin absen-absen dulu nih ya Ada yang dari Medannya Yang dari Palembangnya Yang dari Lampungnya juga Yang dari Papua ya Dari Bekasi pokoknya Dari Singapura ya Yang di luar negerinya juga Silahkan monggo Kalian absen aja di kolom komentar ya Biar kita bisa bersilaturahmi Dan saling bercengkrama tentunya ya Kita dukung terus ya Sinetron Naluri Hati ini Agar selalu Bagus ya ceritanya Dan selalu mendapatkan rating tertinggi tentunya Sementara itu di episode yang akan datang juga Nampaknya Gilang Yang berusaha untuk menghindari Farah Dia tidak mau bertanggung jawab Atas kehamilan yang sedang Farah rasakan Zen yang telah mengetahui bahwa adiknya telah hamil oleh Gilang Nampaknya begitu hancur hatinya Dan dia juga begitu menaruh dendam kepada Gilang Sementara itu Kata-kata Ibu Larasati Yang menceritakan seluruh kejadian masa lalu Gilang dan Ibu Rina Yang ingin mencelakai dan ingin membunuh Dinda Menjadi beban kepikiran Zen saat ini Zen kini sudah mengetahui semuanya Dan tinggal ketegasan Zen Yang akan menyelamatkan keluarga dan kisah cintanya Sementara itu Ibu Rina dan Gilang Yang telah dibutakan oleh harta Nampaknya kini akan mendapatkan balasan Dimana Dinda dengan tegas telah memecat mereka berdua dari Dinda Finance Itu sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Dinda Kini Dinda telah tahu pepusukan dan akal icik Gilang Serta ibu-sar Ibu Rina Dinda mendengar sendiri apa yang mereka rencanakan terhadapnya Dan tentunya hal tersebut ketika Dinda mendengarkan percakapan Antara Ibu Rina dan Gilang Ketika sedang mengobrol bersama dengan Angga Pengacara pribadinya Jalan yang terjal Nampaknya kini harus dihadapi oleh Gilang dan Ibu Rina Memang cerita kini sudah berbalik Dewi Fortuna kini tengah berada kepada Dinda dan Zen Dan tentunya Ibu Rina dan Gilang kini akan memetik apa yang telah mereka tanam Semakin seru semakin menegangkan Dan semakin pokoknya bikin penasaran Kisah cerita dari sinetron Naluri Hati ini Oke itu saja ya untuk episode besok ya Akhirnya Bang Mimin pamit nih Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat malam, selamat menantikan sinetron Naluri Hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!